Kedalam kitab klasifikasi Nebi'im Kitabnya para nabi Dia pindahin ke bawah ke Ketuhim Kok bisa ya? Nah Bingung kan Bang Handi kan? Bingung, berubah kan? Saya mau pertanyaan juga Satu itu untuk ilmu saya Di dalam perjenjeng lama Ada nama Isa Ibn Maria Ada satu Islam atau Jesus Yang Muslim atau Orang agama Kristen ambil itu Biar kelar dulu Biar kelar dulu susunannya ini dulu Ya berada, oke Lanjut berada Jadi gini Memang orang Kristen itu pengen Membuat itu kayak sinetron Indosiar, episode 1 Episode 2, 3 terurut Sampai ke Maliaki, berurutan Padahal aslinya gak demikian Orang Yahudi mengkodefikasinya Beda kodefikasinya Jadi saya bisa katakan Orang Kristen itu gak cuman nyolong Tapi memperkosa kitab orang juga Udah ngambil Dirombak pula Indeksnya Kan ini kurang ajar Dan kayak gini Sesuai selera ya? Sesuai selera Itu fakta Dan saya gak pake PDF saya Kalau ada yang ngomong Oh Reski pake PDF ya Kadang beberapa saya pake PDF Tapi ini saya pake hard copy Gitu loh Tuh Pake hard copy Saya gak pake PDF ya Coba Kadang saya bandingkan juga Sama yang ini Satu lagi Jadi kalau masih tau Terjemahan Ya kasihan sekali Orang itu Nevi'im Torah Nevi'im Ketubim itu Yang mana sih yang firman asli dari Tuhannya Nabi Musa Yang mana? Nah oke Saya jelaskan ya Klasifikasi dari Hesakum Shetorah Nevi'im dan Ketubim Jadi Hesakum Shetorah Lima kitab Torah Lalu disusul oleh Nevi'im dan Ketubim Ini sebenarnya Pengklasifikasian Antara orang Yahudi Dengan orang Islam Itu sama Saya katakan Bang Han Kenapa saya bilang sama? Jadi gini Mereka memisahkan Mana yang wahyu Mana yang Kondisi Posisinya Ini nilainya Firman Dari Hashem Dari Adonai ya Dari Adonai Elohim Atau Hashem Elohim Yakni Tuhan Allah Itu hanya Terklasifikasi Yang ada di dalam Lima kitab Torah Atau Hesakum Shetorah Itu konteksnya Pewahyuan kepada Nabi Musa Kepada Moshe Raben Gitu loh Nah Lalu Nevi'im Nevi'im ini Sifatnya Bukan klasifikasinya Wahyu Dalam pandangan Perspektif orang Yudaik Orang Yudaism Lalu apa? Lalu konteksnya Ini adalah kitab Yang ditulis Oleh para nabi Konteksnya Bukan konteks Pemahyuan Yang ditulis oleh Para nabi Sebenarnya hampir sama Hadis ya? Hadis Sama seperti hadis Lalu ketub Vim Ini seperti catatan Para imam lah Yang meriwayat Yang mensyarah Cerita ini Mensyarah Kisah ini Mensyarah Areh ini Nah Itu adanya di Ketub Vim Catatan-catatan Makanya diklasifikasi Mana yang Hesakum Shetorah Mana yang Nevi'im Sifatnya kayak hadis Dan mana yang ketub Vim Sifatnya seperti Tarikh yang disarah oleh Para imam Ini klasifikasi Cuma perbedaannya Antara Yahudi dengan Islam Orang Yahudi Mengklasifikasi Itu terpisah Namun Mengkodefikasinya Jadi satu buku Dan Islam Memisahkan itu semua Bedanya itu Tapi secara klasifikasi Dipisahkan Beda sama Kristen Kristen yang isinya Kesaksian semua Disebut wahyu Tuhan Ini repot Makanya saya pernah bilang Kalau Paulus masih hidup Di jaman sekarang Kayaknya story WA-nya Si Paulus Story Facebook-nya Paulus Story Instagram Paulus Itu bisa jadi ayat suci Saya jamin itu Karena diilhami oleh Kekudus Dua Sifatnya Sifatnya ketub Vim Itu apa Ketub Vim itu Catatan-catatan penting Seperti contoh Misalkan ya Imam Malik bin Hambal Mencarah hadis ini Lalu dicatat dalam sebuah kitab Nah Itu konteksnya sama Ketub Vim Di kita kayak Apa ya Syarahnya para Para imam Menukil lah gitu loh Atau mengkomentari Atau menceritakan Sebuah syarah Kayak sirah nambawiyahnya Ibnu Hisam lah Contohnya seperti itu Kisah para nabi ya Terus tulisan Tulisan suci Dan kisah para nabi gitu ya Berbedanya itu yang dua ya Iya Betul Sedangkan kalau Nevi Imnya tadi Setelah hadis Jadi kata-katanya Para nabi Kitab-kitab Yang ditulis oleh para nabi Cuman problemnya Tidak bersanad Cuman problemnya Tidak bersanad Sebenernya bersanad Bang Handi Bersanad juga ya Kalau dibilang Tidak bersanad Tidak juga bersanad Sebenernya Karena gini Orang Yahudi Itu percaya Yang namanya Torah itu ada dua Ada Hesakum Syetorah Sorry Ada Torah Sebiktav ya Yang Hesakum Syetorah tadi Ada juga SBLP Betul Nah Torah Sebiktav itu adalah Torah yang tertulis Kayak macam mana Bentuknya Torah Sebiktav itu Ini saya tunjukin Ini Torah Sebiktav Yang kayak gini Nah ini Sebiktav Nah ini Sebiktav tertulis Yang kayak gini Nah ada juga Yang namanya Torah Torah CBLP Atau Torah Lisan Yang walaupun Torah Lisan ini Sekarang juga Dituliskan juga Dalam karya teks Yang namanya Talmud Namanya Misnah Torah Namanya Midras Oh itu namanya Halah Iya Iya Itu Torah CBLP Torah Lisan Dan dahulunya Sebelum dituliskan Kenapa bisa disebut Torah Lisan Torah CBLP Jadi dari Moshe Rabenu Kepada Aharon Kepada muridnya Terus sampai ke Gamaliel Yang diklaim Sama Paulus itu Gurunya dia Padahal kalau kita Cek di Misnah Torah Gak terdaftar Nama Paulus Jadi murid di Gamaliel Tapi gue gak masalah lah Itu kan Kalau Oten kan Suka klaim-klaim Udah biasa Biasalah Biasalah itu Iya Nah Dicek sanatnya Itu secara turun-temurun Mewariskan tradisi Lisan tadi Torah Lisan Itu namanya Torah CBLP Nah Cuma karena Orang Yahudi ini Mengalami Dispora Atau pembuangan Dan banyak Para ahli-ahli kitabnya Orang Yahudi ini Yang terpencar-pencar Dan Khawatir ini musnah Akhirnya Dibuatlah sebuah Karya teks Namanya Talmud Ada Talmud Yisrael Dan Talmud Bilik Ya Oh sorry Talmud Davli Atau Babylon Jadi mereka dulu Ada juga sistem Hapalan dulu ya Mereka ya Oh ada Ada juga ya Orang Kristen doang ya Gak seneng ngehafal Makanya Kan dia dari Yunani Untuknya Bukan dari Semitik Yunani Iya Itu Itu Pemwaris ajaran ini Ajaran Pagan Romawi kuno itu Makanya berkembangnya Di Antioquia Di Yerusalem Gak main Gak jadi Iya bener Antioquia bergeser ke Roma Iya Yang sudah terbiasa Mereka nyembah Para dewa yang banyak Bergeser ke Roma Terus dikonsilikan Jadi datu agama Yesus jadi korban Kan gitu ya Makanya Michael Bagan Dan kawan-kawan Dalam bukunya Messianic Legacy Halaman 152 Kalau saya gak salah Dikatakan Kalau diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Bahwa Yesus itu Dibikin oleh Paulus Dia menuduh Paulus Walaupun saya agak gak setuju Dengan kata-katanya Tapi ya memang Ada narasinya Kesan naranya Yang saya baca Dari surat-suratnya Paulus Walaupun belum setuju 100% Jadi mengatakan gini Yesus itu Biografinya dihilangkan Sedangkan mitologi Mitosnya Merajalela Gitu Itu diakui oleh Michael Bagan Dan kawan-kawan Dan itu semuanya Sekolar Bible Dari Oxford University Kalau saya setuju sih Mitologinya memang Itu dia Dikomparasi dengan Mitologi Yunani Kuno Jadi Asli ajaran Yesus itu Dihilangkan Tapi Yesusnya ada Dikomparasi dengan Mitologi Yunani Kuno Itu akhirnya apa Ya itulah Pagan Dengan ada penubusan Di salib Kok menurut saya sih Kalau saya Kalau saya Gak setuju Bang Handi Saya agak berbeda Dengan Bang Handi Saya gak setuju Bahwa Kristen itu Dari Pagan Yunani Kuno Yang bener itu Kristen itu Mengadopsi Pagan-Pagan Yang ada di dunia ini Gak cuma Yunani Soalnya Mesir Yunani Gak cuma Gak cuma Bukti kan Saya bisa buktikan Saya bisa buktikan Kalau sama Bang Handi Kayaknya Bang Handi Pernah denger Dari bahasan ini Dari saya Pernah Parah Coba nih Saya mau minta Bantuan Bang Vincent Bang Vincent ini kan Mu'alaf ya Nah Bang Vincent Saya minta bantuan Coba Bang Vincent udah pernah Baca belum narasi Di dalam Bible Ketika jamuan agung Atau jamuan kudus Itu Yesus dan murid-muridnya ini Makan olahan domba Karena itu kan Malam Pascah ya Makan Makan Pascah Pas malem Ada gak Murid-murid Yesus itu Makan olahan domba gitu Ketika Malam Pascah itu Coba Bang Vincent Makan olahan domba ya Setahu saya itu Iya Bentar Bang Ada gak Domba Domba Ada sih Kayaknya Masa Dik keluaran 12 Itu Eh Benarinya kekeluaran sih Bukan di satu Kurintus Satu Kurintus Bukan ya Bang Kebun Kenapa Kepental Bantres Kepental Tungguin aja dulu Oh di 2 Samuel 2 Samuel 1728 Nomor Olahan domba ya Mereka membawa Mereka membawa Tempat tidur Pasu Periuk Belanga Piring Tepung Gandum Dan Jelai Bertih Gandum Kacang merah Kacang-kacangan Madu Mentega Domba Dan keju Untuk Daud Dan para penyikutnya Mereka berkata Kalian Pasiralah Lapa Dan haus Setelah Berjalan jauh Melintasi Bener Itu olahan domba Berikut sama Aninya loh Kayak Miecin Garam Gitu Kayak ini apa ya Bisa bikin restoran nih Dua Samuel Semua disebutin satu persatu Dada aja Jemun kudus Jangan-jangan Merogasi Kena ripot Ada gak Di host Ada pemberitahuan Enggak bang Enggak 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 Kepental 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 Atau dia ini Seseorang Ngerinya Lo Bisa Atau gimana Biasa Signal Itu Terus Kalau Enggak Salah Signal Kalau Enggak Mati Lampu Ya Wifi Mati Biasa 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 Di dunia persilatan Tapi tadi memang sih Agak aneh Pertanyaan dia Si siapa sih Tadi itu Bahwa Apakah Musa Musa Dengan Musa Kami Sejak kapan Kamu punya Musa Kan gitu Pertanyaannya Ya bener Jawabannya Mas Vincent Bahwa Musa Musa Kamu itu Yang gak ada Sebenarnya Kenapa Karena Tidak ada Ajaran Musa Itu Tuhannya Ada satu Di paha Artinya Apa ya Musa yang Kau Maksud Itu Bukan Musa Yang Sebenarnya Karena Musa Itu Tidak Menuhankan Manusia Yang Bertato Bener Jawabannya Memang jawabannya Sakit Tapi Suaranya Gak Mau Terima Gitu Itu Jawaban Bagus Juga Sebenarnya Jawaban Cepat Klop Gitu Kenapa Nabi 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 Tidak Menuhankan Yesus Yang Bertato Di Bahah Kan Bener Jawabannya Vincent Tapi Ini ada yang Ada yang Menarik Nih Bang Ya Di Imamat 2223 Ini Tetapi Seekor Lembu Atau Domba Yang Sumbing Sumbing Telinganya Atau Bibirnya Itu Boleh Kamu Sediakan Akan Korban Dari Ridho Hatimu Tetapi Akan Menyampaikan Nazarmu Tiada Iyah Tuhan Boleh Mengadakan Keridoan Jadi Kalau Kita Mau Nyampain Nazar Itu Harus Nyari Domba Yang Sumbing Mana Domba Sumbing Susah Amat Kalau Nazar Harus Ngorbanin Domba Sumbing Coba Naikin Murid Reski Pakai Akun Lain Katanya Di Bawa Yang Mana Disini Bang Suruh Comment Karena Banyak Permintaan Oh Ini Imamat 2223 Coba Baca Kalau Kita Nazar Kita Harus Nyari Domba Yang Sumbing Baik Yang Telinga Maupun Yang Telinga Apa Bibirnya Kalau Nggak ada Oteng Kita Jangan Seri Oke Ini Shoeb Mau Naik Saya Mau Turun Shoeb Mau Naik Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Bagaimana 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 Shoeb Mau Naik Brother Shoeb Mau Naik Di Komal Hai aduh suwe moena ini lantara rohani rupanya tuh bangmore tuh itu anda turun dulu tuh ya nanti saya naikkan iya iya enggak papa Aduh mohon maaf tadi akun saya kemasukan roh kudus aduh aduh memang kalau kritik teks itu terlalu mengerikan orang ketimbang sama Yesus Kristus jadi mulai sekarang saya sangat menyarankan orang Kristen sembah Tuhan yang namanya kritik teks Kristus namanya jangan sembah Yesus Kristus balikin karena lebih serem kritik teks iya nah udah udah balik bang udah terus 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 abis ini tanya jawab aduh Aduh Oten coba kalau terguncang itu kalian baca bahasa roh coba saya raba-raba-raba-raba jauhkan dari penyesatan reski gitu itu doanya jangan ripot saya kalau ripot saya itu berarti menandakan Tuhan kalian gak berguna oh yang ini menandakan Tuhan kalian gak berguna ini perjamuan terakhir ya perjamuan terakhir ini anggur yang diminum anggur itu sudah fermentasi karena sudah dipetik kurang kira dipetik dulu 5 atau 6 bulan kemudian baru dikonsumsi betul ya ya anggurnya udah fermentasi disini betul-betul cuma saya gak fokus sama pesta mirasnya saya ya saya gak fokus sama pesta mirasnya ada yang lebih ngeri kali daripada itu diceritakan kan di 3 gospel dari matius fasal 26 ayat 26 sampai dengan 29 Markus 14 ayat 22 sampai dengan 25 Lukas 22 fasal 22 ayat 15 sampai dengan 20 Yohanes gak ikut campur ya Yohanes gak ikut campur Yohanes I don't care kata Yohanes kata Yohanes I don't care memang gini ya dalam kekristenan itu kan 3 gospel ini adalah gospel sinoptik jadi ada ada kemiripan kayaknya saling contek kayaknya tiga-tiganya saling contek kayak sudah lah itu urusan kita mereka nah dari narasi-narasi yang diceritakan di dalam matius ya ini gak ada sedikit pun matius sorry Yesus dan murid-muridnya ya termasuk matius di dalamnya itu memakan olahan domba sedangkan dalam makan tradisi Yahudi ya yang namanya makan jamuan pascah tadi itu adalah tradisi Yudaisme nah dalam tradisi Yudaisme kalau malam pascah itu harus makan bersama sama semua orang yang ada di seisi rumah gak boleh gak ada yang gak ikutan makan semua harus makan nah dalam jamuan pascah tadi ada beberapa menu yang wajib yaitu apa satu roti tak beragi yang kedua adanya olahan domba dari hasil korbanot pascah atau pengorbanan pascah itu anak anak domba ya yang jantan disembelih untuk dijadikan korbanot atau pengorbanan dan dagingnya diolah menjadi makanan dan dikonsumsi bersamaan dan harus habis dalam satu malam gak boleh menginap nah kalau ada yang bilang misalkan oh reski ini framing doang oh enggak saya ada ayatnya mari kita buka keluaran fasal 34 ayat 25 ini pakai ayatnya janganlah darah korban semblihan yang kepadaku ku persembahkan kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi dan jangan dari korban semblihan dari hari raya pascah bermalam sampai pagi jadi harus ada olahan domba gitu loh nah sedangkan dari narasi yang dinarasikan dalam kejadian tersebut yang ada di matius 262 629 tidak ada sedikitpun Yesus dan murid-muridnya makan olahan domba lalu kalau kita cek juga di markus 1422 sampai dengan 25 gak ada juga sama sampai kita cek di gospelsin optik yang terakhir lukas fasal 22 ayat 15 sampai dengan 20 gak makan juga olahan domba jadi disini ada dua hipotesa satu Yesus ini bukan orang Yahudi ya karena gak ngerti makan pascahnya Yahudi itu wajib makan olahan domba dan roti kita beragi yang kedua kisah ini tidak benar-benar terjadi namun dikarang oleh penulis di luar Israel yang tidak mengerti tradisi Yudaisme atau saya tambah yang ketiga yang lebih pahit lagi narasi ini diadopsi dari cerita di dalam kitabnya pagan terdahulu dan ternyata disini ada narasi yang unik yaitu apa ketika Yesus memberikan sebuah piala yang berisikan anggur lalu diberikan kepada murid-murid dan berkata minumlah darah ini darah ini adalah darahku darah perjanjian baru serem serem ya kalau saya lihat di film The Passion of the Christ serem gitu dengan suara-suara latarnya keren keren sutradaranya rancang filmnya keren satu itu lalu yang yang selanjutnya ketika Yesus memberikan sepotong roti kepada murid-muridnya dan mempecah-pecahkannya lalu dikatakan inilah adalah tubuhku makanlah roti ini roti ini adalah tubuhku jadi menyimbolkan darah dia dengan anggur dan menyimbolkan tubuh dia dengan roti yang dilakukan oleh Yesus nah ternyata hal yang sama sama seperti yang dilakukan Osiris loh kok bisa iya ada kesamaan seperti yang dilakukan Osiris ares kini ngada-ngada pasti kalau kata Kristen gitu untuk menghibur diri biar gak terguncang gitu loh itu mari kita lihat ada sumber literasinya ya tentang Mesir kuno yaitu saya kutip dari sementara saya besarkan biar Iwan Vila semua bisa melihat oh sorry ini yang saya rujuk dari yang namanya buku The Asian The Asian Egyptian Covintex volume ke 1 spell 1 sampai dengan spell 354 spell itu kalau bahasa kitanya mantra dari mantra 1 sampai mantra 354 ini saya kasih bukti ya saya garis bawahi nih lembarannya dalam buku The Asian Egyptian Covintex volume ke 1 pada halaman 13 dijelaskan yang kalau diterjemahkan lembah tak memberimu roti dari pemakaman ayahnya Osiris jadi tubuhnya Osiris ini disimbolisasi dengan apa roti loh kok mirip ya kayak yang dilakukan Yesus kok sama kita lanjut lagi di data berikutnya di halaman 62 masih di buku yang sama The Asian Egyptian Covintex dijelaskan dalam spell 67 halamannya ke 62 kalau diterjemahkan rotimu adalah Osiris ini teksnya nah yang terakhir ketika ketika Osiris menyimbolkan bahwa anggur adalah darahnya ini ada di dalam sama buku yang sama juga tapi volumenya berbeda dalam buku The Asian Egyptian Covintex volume ke 2 halaman ke 16 dijelaskan dalam spell ke 394 seperti yang saya tunjukin ini saya garis bawahi nah kalau diterjemahkan darahku mabuk bahkan kemerahanku menggambarkan ada cerita bukan kok mirip ya kok mirip sama jamuan ini ini kebetulan kebetulan pagen apa emang bener pagen nih Bang Andi saya tanya Bang Andi aja lanjut deh indikasi yang jelas apa ya semakin kita gali itu semakin hancur loh itu kalau kita mau gali tapi mereka ini ada jawabannya adalah ya itu urusan lo gue mau imani aja itu sih jawaban mereka mereka jadi dia gak mau tau kayak gitu karena memang gak perlu diajarkan kalau ini yang diajarkan tiap hari di gereja ya ya habis itu Kristen di Indonesia serius tapi Bang Bang Andi di kitab Daniel banyak menceritakan tentang dewa-dewa malah baal nama baal diganti nama baal dewa itu kan diganti ada yang diganti ada yang tetap itu di Daniel saya orang-orang OTEN itu pengajarannya bukan kesana pengajarannya itu kasih hilang musuhmu kita berbagi perbuluhan Tuhan Yesus baik tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu-itu doang tiap hari gak ada yang lain dijajah rempah-rempah jangan jangan rempah-rempahnya yang diambil batu bara nikel emas ambil juga gitu mestinya sih kalau saya saran ya mending suwek jadi pendeta dulu deh satu bulan deh saya bertrilling gereja gitu gak kesanakan tugas gue dari pendeta pendeta Indonesia Bama Nur Sena dari jemaat gue ganti nanti sama gue soalnya pendetanya pada boong-boong Bama Nur Sena baca original text gak bisa saya kita malah gini bang izin ya kan disitu dijelaskan ini minumlah daraku dan dagingku nah yang saya pikirin adalah ketika murid-muridnya Yesus itu meminum darahnya Tuhan sama memakan dagingnya Tuhan harusnya dia akan menyerap DNA DNA-nya Tuhan jadi manusia hybrid jadi manusia setengah dewa setengah manusia dong eh setengah Tuhan setengah manusia juga dong berarti kayak Hercules gitu jangan jadi rupa jadi anggur sama Yesus coba sekarang film vampir aja kalau vampir ngisep darah sama temennya dia jadi lebih kuat karena dia ngisep darah jangan berantem dulu biar murid habisin dulu materinya biar murid habisin dulu materinya itu saat unggul mau naik saya boleh turun Bang Dalbu nanti tolong di ini ya saat unggul kayaknya mau naik gantian-gantian gantian saya aja Bang Vincent saya ada urusan juga siap-siap bang dia bang Rizky assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang ada tolong tolong akun saya lagi 300 ini soalnya lagi 300 di follow di follow sueb ini akunnya oke oke nah lalu saya saya lanjutkan lagi ya ini yang menarik bahkan tadi tadi ketika saya dialog pasti host juga sering denger ya saya menyebut izin dulu pengikutan di selebes yang begini banyak saya perintahkan gitu ya follow sueb sekarang juga ya mendengarkan oke lanjut nah oke sekarang sekarang saya mau tanya dulu gitu loh tadi kayaknya sering ya saya menyebut nama Justin Martyr Justin Martyr Justin Martyr ya nah ini saya tunjukin catatannya Justin Martyr ya dalam buku The First Apologian chapter 21 chapter 21 nah Justin Martyr Justin Martyr ini menjelaskan ketika dia berapologetika tentang keimanan Kristen pada orang-orang pagan Yunani apa yang dikatakan nah ini saya sudah bantu terjemahkan ketika kita mengatakan firman Yesus Kristus anak sulung Tuhan dilahirkan tanpa hubungan seks dan bahwa dia disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan terangkat ke surga kami mengemukakan tidak ada yang baru atau yang berbeda dari apa yang kalian penganut pagan percayai mengenai siapa yang kau anggap putra-putra Jupiter bahkan sekelas Justin Martyr apologet yang sangat gemilang di masanya itu menyamakan antara konsep pagan dengan yang diimani di dalam kekristenan makanya saya lucu apologet zaman tau ya bilang kristen bukan pagan kan lucu jadinya apologet yang klasik yang pertama kali mengenalkan metode berapologetika atau membela keimanan kristen menyamakan loh antara konsep yang diimani kekristenan dengan 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 itu ada dalam buku The First Apology atau The First Apology chapter 21 bisa dicari di apa namanya kalau kawan-kawan ini saya kasih tau nih kawan-kawan misalkan kalau mau cari sebuah buku ya cari sebuah buku dalam bentuk PDF gitu kalau susah nyari hardcopy-nya bisa masuk ke website yang namanya internet archive nah internet archive lalu di searching aja disini nama bukunya apa cari lalu pilih yang teks nanti akan keluar semua itu PDF-nya kalau memang ada konten PDF-nya kalau misalkan susah ya untuk mendapatkan hardcopy-nya tapi saya sangat menyarankan biasakan cari hardcopy-nya dalam sebuah buku nah jadi ini sudah sangat jelas jadi kalau saya bilang kata Bang Handi tadi bilang kristen itu dari pagan Yunani saya gak setuju Bang Handi karena kenapa kristen itu mengadopsi pagan-pagan yang ada bukan cuma pagan Yunani jadi saya gak setuju lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh host Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ikan filah di live chat langsung pertanyaannya pas juga penutupnya Morereski tadi ya jadi bukan hanya mengkolaborasikan pagan Yunani dan Romawi tapi bahkan pagan-pagan yang ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah ada nah pertanyaan saya nah pertanyaan saya sumber pagan Yunani Romawi yang disisipkan ke dalam kekristenan apakah Yunani juga menyerap dari pagan-pagan Mesir Babylonia dan seterusnya Moreresh apakah mereka juga menyerap dari sana dari Babylonia Mesir India dan sebagainya thank you stand by lagi kalau saya termasuk itu ya itu tadi perjamuan kudus lanjut Moreresh nah itu jadi ya memang gak usah marah ya karena memang kekristenan itu tidak sedikit pun namanya mengimani apa ya orang Yahudi imani jadi gak usah bawa-bawa Yudaisan gitu makanya amat sangat tidak make sense tadi yang saya jelaskan logikanya udah cacat ketika orang kristen mengatakan gini loh coba saya tanya musa kamu yang sama musanya saya gitu di agama saya sama apa beda sejak kapan gitu loh kristen punya yang namanya musa punya namanya mosi emang di kitab kamu ada nama mosi gak ada oh ada di perjanjian lama pasti dia ngeles gitu nah ini cacat logikanya kristen yang namanya perjanjian lama itu bukan kitab mereka ya memang namanya juga bukan perjanjian lama namanya tanama perjanjian utama Yahudi itu permasalahannya gini gini Bang Andi saya mungkin bahasan bahasan saya agak agak sedikit apa ya sedikit masuk untuk memeras pikiran sedikit gitu loh bahasannya ini tapi Iwan Vilah bisa 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 simak kata-kata saya dengan baik dan renungkan baik-baik kenapa saya katakan pertanyaan tadi itu cacat logika karena gini satu orang kristen tidak pernah punya kitab yang namanya perjanjian lama itu yang pertama karena kenapa perjanjian lama ini cuma judul cuma nama tanpa fisik saya katakan mengapa saya katakan tanpa fisik tapi ada kok kitabnya kitab kejadian itu bukan perjanjian lama itu namanya tanah seperti yang saya sebutkan tadi Torah Nebiim dan Ketubim ya sudah mereka obok-obok dan itu gak pernah kalangan Yudaik yang punya otoritas yang punya supermasi terhadap kitab tersebut memberi nama itu perjanjian lama nah kenapa orang Yahudi tidak pernah memberikan nama itu perjanjian lama saya jelaskan juga karena dalam perspektif Kristen kenapa Kristen bisa bisa menamai kitab itu perjanjian lama karena Kristen merasa perlu untuk mencuri kitabnya Yahudi lalu menjadikan pijakan kitabnya Yahudi itu akan kitab mereka yang mereka asumsikan itu suci gitu loh kitab mitologi mereka yang namanya perjanjian baru makanya saya sering katakan perjanjian baru tidak berpijak kepada perjanjian lama maka gak lebih mulia dari bungkus gorengan karena gak bisa ngapa-ngapain gitu loh dan dia harus mencocok logi yang ada di perjanjian lama dan itu pun dengan pemelintiran cocok loginya nah karena gini konsep yang orang Kristen bisa menamai itu perjanjian lama mereka menganggap kitab yang mereka colong dari Yahudi ini dianggapnya adalah kitab yang menubuhkan akan cerita kitab mereka yang baru yaitu perjanjian baru namanya makanya ada perjanjian lama ada perjanjian baru berbeda pemahaman konsep dengan yang punya kitab aslinya orang Yahudi menganggap bahwa yang namanya tanah atau yang orang Kristen sebut perjanjian lama ini gak cuma menubuhkan ketika Torah menubuhkan maka Torah juga yang menggenapinya contohnya yang sering digadang-gadang sama orang Kristen Yesus itu sudah diberitakan dalam kitabnya Nabi Yesaya lalu disebut salah satunya Yesaya fase 9 ayat ke-6 yang telah lahirlah seorang anak ya digadang-gadang itu adalah Yesus salah itu bukan untuk Yesus itu untuk Yesikia gitu loh nah disini juga Kristen akan melakukan akrobatik logikal falasi jadi gak cuma logikal falasi tapi logikal falasinya dibikin akrobat gitu loh lebih parah lagi gitu loh Kristen sering gak bilang kayak gini Kristen bilang sering gak bilang kayak gini ketika contoh nih Bang Handi berhujah orang Kristen ngapain sih Nuhan kan Yesus Nuhan kan Yesus tuh gak selamat loh buka Injil Matius pasal 7-21 bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga melainkan dia yang mengikuti kendak Bapakku yang ada di surga pasti Bang Handi dapet hujah kayak gini dari Kristen nanti jawabannya kalau Bang Handi lempar hujah eh Handi selebes Alkitab itu gak bisa namanya dibaca sepotong-sepotong bacalah minimal satu perikop bener gak kayak gitu Bang Handi betul betul nah akan tetapi ketika dia nyomot nyomot nubuatan dari Yesaya fasal 9 ayat ke 6 cuma satu ayat yang mereka baca mereka gak mau baca satu fasal boro-boro satu fasal satu perikop aja gak zudi mereka baca cuma ngambil Yesaya fasal 9 ayat ke 6 karena kenapa ketika kita baca ya satu fasal minimal satu perikop aja maka kita akan tahu itu gak menceritakan akan kedatangan Tuhan jadi manusia tapi itu menceritakan akan kemenangannya bangsa Yahudi melawan kerajaan Asyur itu cerita perang itu apalagi kalau kita baca dari fasal sebelumnya Yesaya fasal ke 7 kita baca ayat 1 sampai ke Yesaya fasal 9 akan jelas disitu narasi ceritanya apa bahkan di ayat yang keempatnya itu dikatakan gitu bahwa dan gandar di atas bahunya akan ada fenomena seperti di mana hari median di kalahkan apa itu hari median di kalahkan yakni orang-orang orang-orang yang memusuhi memusuhi yang berperang dengan median saat itu yakni kerajaan Gideon itu menang melawan kerajaan median nah kekalahan median ini menakjubkan kenapa saya bilang menakjubkan karena bukan hasil peperangan Gideon melawan median lalu mediannya kalah tapi atas bantuan Hashem Elohim atau Adonai Elohim yaitu dibikin prajurit-prajurit median ini saling bunuh sesamanya hingga habis dalam satu malam nah begitu pun juga hal itu terulang di jaman Raja Hisikia ketika kerajaan Yehuda bertempur melawan kerajaan Asyur dan kerajaan Asyur dibikin oleh Hashem Elohim saling bunuh sesamanya dalam satu malam hancur lebur mereka nah cerita seperti median dikalahkan ini hanya terulang di jaman Hisikia itu konteks yang dibicarakan dalam Yesaya Fasal 9 makanya orang Kristen itu saya selalu katakan logika dia sungsang saya katakan satu logika sungsang kedua logika peot gitu loh yang ketiga sudah logika velasi diakrobatkan pula gitu loh makanya kalau ngomong tekstual kalau ngomongin tekstual pasti mewek-mewek saya jamin karena kenapa memang andalan mereka cuma dogma satu gitu loh itu lanjut itu mungkin yang bisa saya ini yang bisa saya terima kasih mantap mantap mohon maaf gue mau pamit turun tapi ada beberapa pesan yang ingin kesampaikan buat rekan-rekan juga Iwan Villa fenomena akhir-akhir ini kan banyak segala macam aliran yang pertama kalau mengaku-ngaku Islam tapi mempersilisihkan kita dikik aja bagi para host ya terus yang kedua ada orang yang mengaku-ngaku dari aparat pakai namanya nama bodong fotonya foto palsu lalu mengintimidasi kita agar jangan berdebat itu dilawan saja gue udah kejar sampai gue telepon markas yang tinggi itu gak ada nama itu jadi yang dikejar itu orang seperti Morereski Bang Handi Bang Zuma dan lain-lainnya itu mereka mengintimidasi mengaku-ngaku dari aparat aparat itu tidak akan pernah turun berdebat kalau mereka memantau jelas tapi tidak berdebat yang kedua yang ketiga ini sudah masuk tahun politik jangan sekali-kali kita terjebak terseret-seret dalam permasalahan politik ingat pengalaman yang dulu-dulu sesama Islam saling berselisih hanya karena perbedaan pilihan jadi itu saja yang ketiga kita harus berhati-hati masuk tahun politik kalau mau bicara politik keluar dari rum-rum lintas agama gitu saja ya saya mohon pamit Bang Hoss terima kasih Bang Finsen Prof. Randi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bentar Ustaz walaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa sih kalau Anies sama Puan jadi berarti umat Islam gak ada senggol-senggolan ya itu politik lah nah komen aja ya jangan-jangan bahas ke sana ya jangan bahas itu saya sama Pak Anies itu saya kenal loh sebenarnya karena kenapa Pak Anies sama saya itu pernah jadi apa ya teman baiknya Ulil Absor lah saya sepil dikit saya tahu Ulil Absor lah bahwa begini terkait dengan perjanjian lama tadi biar kita gak usah bahas politik gitu kan nah terkait dengan yang dikatakan Moreh tadi bahwa yang pertama orang Yahudi hingga hari ini tidak pernah menyebut kitab mereka dengan sebutan perjanjian lama atau Haberid Hayes Shana tak pernah ya satu detik pun tidak pernah menyebutkan kitab mereka dengan sebutan perjanjian lama itu cuma buatan-buatannya Yunani Antokia yang namanya Kristianos itu menyebutkan kitab mereka dengan sebutan perjanjian lama padahal orang Yahudi hingga hari ini pun tidak pernah menyebutkan kitab mereka dengan sebutan perjanjian lama itu yang pertama yang kedua seluruh nubuatan yang terdapat dalam tanah itu sendiri Torah Nevi'im sampai ke Ketuvim dari Beresid sampai ke Divri Hayyamimbet Divri Hayyamimbet balik ke Beresid seluruh nubuatan yang ada di situ sudah tergenapi dalam tanah itu sendiri tidak pernah digenapi oleh kitab-kitab yang lain tidak pernah digenapi oleh Biblos tidak pernah digenapi oleh Al-Quran tidak pernah digenapi oleh kitab-kitab agama lain tidak pernah tapi memang digenapi oleh dalam tanah itu sendiri seperti contoh Yesaya 95 untuk Raja Yeshkiya Yesaya 714 untuk Mahershalal Hasbas yang bernama Immanuel itu itu sudah digenapi dalam tanah itu sendiri tidak pernah digenapi oleh Biblos dari Yunani Antioquia itu coba masuk coba kita sambil pegang Biblos Yunani Antioquia itu terus kita masuk dalam sinagok jadi tendang itu kitab begitu itu fakta di lapangan ya yang harus kalian terima selamat datang di fakta di lapangan gitu gitu kalau masih punya kaca ngaca ya disini ada yang pernah ke Israel gak Bang Rizky udah pernah ya tanya more itu saya 3 tahun oke 3 tahun saya pernah denger tuh dari saudara-saudara saya yang pernah siarah ke sana ke Bethlehem ke Bukit Kolkota ke gereja yang tertua di sana sampai saudara saya protes gereja makam kudus iya gereja makam kudus ya